Oke mas bro selamat malam apa kabarnya kali ini kita akan merakit lagi mas bro ini akan merakit Rakitan teknik dasaran mas bro di laut maupun di muara maupun di kali bisa semuanya untuk dipakai mancing dasaran mas bro Langsung saja kita saksikan bagaimana caranya mas bro Anggap saja ini senar leder mas bro kita ambil panjangnya sekitar anggaplah satu meter lah kita ambil Kita akan membuat rakitan dua mata mas bro Kita potong Kita potong Jengkirkan dulu Anggap saja ini senar leder mas bro Kita beri jarak sekitar 30 cm atau 25 cm lah Kita akan membuat rakitan dasaran untuk di laut maupun di kali ataupun di muara mas bro Kita tekuk ini senarnya Setelah kita berikan jarak ini sekitar kita berikan jarak sekitar 25-30 cm Kita tekuk Ini tekukannya atau lipatannya kurang lebihnya sekitar 10-15 cm lah Kita bikinkan lingkaran Kita bikinkan lingkaran seperti ini Kemudian kita masukkan Satu Dua Tiga cukup Tiga kali mas bro sudah cukup Lalu Kalau sudah bentuk seperti ini Kita tarik Yang kencang Dia akan seperti ini Lalu Kita buat Seperti ini mas bro Melingkar Tujuannya kita membuat lingkaran begini Untuk mengunci yang di bawah ini Kita lilitkan Kita berlilitan Satu Dua Tiga Empat Lima kali saya raja sudah cukup mas bro Lalu ini ujungnya kita masukkan Di lubang ini Kita masukkan Kita tarik Sampai posisi pas seperti ini Lalu kita tarik Ujung dari ujung Dia akan membuat kuncian mas bro seperti ini Dia akan membuat kuncian seperti ini Hasilnya sangat bagus mas bro Kuat Dia akan mendapat kuncian seperti ini Dan kita buat lagi Kita buat dua mata mas bro Antara jarak Antara jarak mata pancing yang ini Dan mata pancing yang di atas Taruhlah 30 atau 35 sampai 40 cm Yang penting Ujungnya tidak saling bersentuhan Kita buat Seperti yang tadi Yang pertama mas bro Kita ikat Kita buat kolong Kita ikat Kita buat kolong Satu Dua Tiga Dan kita tarik Lalu kita bikin Kuncian Lock Tapi bukan lockdown ya Seperti yang pertama tadi Satu Dua Tiga Empat Lima Dan masukkan Masukkan di lubang sini Jika sudah masuk Seperti ini Kita tarik Ya Dia akan terkunci rapat Mas bro Terus Terus Kalau sudah Kita tinggal pasang Gili-gilinya Kita tekuk Satu Dua Tiga Untuk sampel Cukup 3 kali mas bro Jika kurang Biasa sampai 5 Sampai 6 kali mas bro Kita tarik Dan kita bisa mengencangkan Dengan Ditarik sama tang Kalau kurang puas Tarik sama tang Kan terkunci rapat Ini mas bro Gili-gilinya Kita potong Terus Nah Untuk yang di bawah Untuk ikatan Timah Atau pemberat Kita bikin seperti ini mas bro Biar bisa dikontak ganti Kita bikin seperti ini mas bro Ini Tinggal ikat saja begini Satu Dua Tinggal ikat saja seperti ini Kita kencangkan Kita potong Nah Terus Kita pasang mata pancingnya Ini tidak ada mata pancing kecil ya mas bro Ini mata pancing besar semua Anggap saja ini mata pancing kecil lah Kita kan bisa kontak ganti Kalau ikannya besar-besar Ya ganti mata besar Kalau ikannya sedeng-sedeng Atau lima-lima jari Ya ganti pancing kecil Bisa terserah Kalau model begini itu Simple mas bro Enak mas bro Kita tinggal ganti Kita tinggal pasang Nah Kasih masuk Nah Begini itu enak Simple mas bro Jadi kalau Niat ganti Tinggal lepas Ganti 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 yang kecil Atau ganti yang besar Terserah Jadi enggak diikat mati Tuh Nyantol Kita pasang lagi Yang satunya Sudah Selesai Jadi Yang penting Ini jaraknya Mata satu sama mata dua Jangan terlalu dekat Usahakan Dia jangan sampai Bersentuhan Ketika dia lurus Atau ketika dia vertikal Kalau jarak terlalu dekat Dia akan bersentuhan Seperti ini mas bro Kalau begini Nantikan posisinya Timah di bawah Dia vertikal Ini kalau kena arus Ada umpannya Begini-begini Dia goyang-goyang Seperti ini Lebih panjang Sebenarnya lebih bagus Goyang-goyang Seperti ini Jadi ikan terkuda Hap Makan Harapannya orang mancing Jatuhkan Langsung dimakan Sekarang untuk Timah Atau pemberat Anggap saja Ini metal jig Ini pemberat Atau timah J1 J2 J3 Mampu J10 Kita gak usah Kancing mati Mas bro Kita Pakai cara begini Ini gampang Cara menggantinya Ketika arusnya kencang Kita bisa mengganti Yang besar Dan ketika arusnya Lembek Atau kendur Kita tinggal pasang Yang kecil Biar kita gak berat Kalau nariknya Kita tinggal pasang Begini saja Kasih masuk Di bawah Narik Jadinya Sudah jadi Simple kan Gampang kan Gak rumit Dan ininya Masih bisa kita gunakan Kembali Jadi gak dibuang Kalau habis mancing Kebanyakan kan Rata-rata orang Habis mancing dibuang Kita gak Ini bisa digunakan kembali Tinggal dicopot matanya Kita gulung Selesai Besok kalau mau pergi Mancing Kita gunakan kembali Jadi gak buang-buang Senar Ataupun leader Jadinya Jadinya seperti ini Mas bro Ini mau dipakai di kali Di muara Ataupun di laut biru Di laut dalam Bisa Oke mas bro Sekian dulu Dari saya Dan saya Masih banyak belajar Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Salam Satu Rupi Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa